Intro Ya Mirsa, kebijakan pembelian BBM Pertalite Solar dan LPG 3kg menggunakan aplikasi MyPertamina mengundang polemik di tengah masyarakat Sebagian pihak menilai kebijakan ini merepotkan dan tidak berpihak kepada rakyat Intro Pembelian BBM Pertalite Solar dan LPG 3kg menggunakan aplikasi Pertamina dinilai tak sejalan dengan peraturan teknis di lapangan karena selama ini terdapat larangan penggunaan smartphone di area SPBU Selain itu, masyarakat kelas bawah hingga kini masih banyak yang tidak memiliki smartphone Menurut Yusuf Lakaseng, Ketua DPP Partai Perindo penggunaan aplikasi MyPertamina agar subsidi Pertalite Solar dan LPG 3kg tepat sasaran bukanlah satu-satunya jalan Pemerintah seharusnya mencari cara yang lebih praktis dan tidak membebani rakyat Ini sebenarnya kebijakan yang sangat-sangat merepotkan rakyat kecil Ini tidak berpihak terhadap masyarakat kecil Beli Pertalite pakai aplikasi Di Pertamina tidak bisa harus menyalakan handphone Yang kedua adalah masyarakat kelas bawah itu tidak semua punya smartphone Jadi tujuannya untuk tepat sasaran ini justru yang berhak mendapatkannya justru tidak bisa mengakses karena hambatan harus pakai aplikasi ini Saya tahu tujuan pemerintah ini agar kemudian berkurang orang mengkonsumsi Pertalite dan LPG itu yang melon ya Karena subsidi memang membengkak di APBN kita Menurut Yusuf, salah satu cara yang lebih efektif adalah pembatasan konsumsi Pertalite bagi mobil-mobil di atas 1.500 cc Meski rentan terjadi kebocoran Namun dengan pengawasan ketat, cara ini dinilai lebih mudah diterapkan di lapangan Dari Jakarta, Yola Duyanti, Bayu Anggara, Ahmad Arianto, AIMS melaporkan